Oh jelas Pak. BNI growth laba paling tinggi tahun 2022 Pak. Kita growth 68% year on year. Itu jelas salah satu yang mengakibat itu adalah transaksi digital tadi. Jadi kalau secara BNI keseluruhan jelas berdampak Pak. Kita laba tertinggi sepanjang sejarah yang sekarang 18,3% atau growth 68% daripada tahun lalu. Jadi jelas bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh BNI jelas berimpak kepada business growth yang ada di BNI di segala lini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama saya Bapak Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami sedukkan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus terutama pada program S2, yaitu Bapak Rony Fenir. Beliau adalah Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia Pesiru atau yang dikenal sebagai Bank BNI. Apa kabar Pak Rony? Alhamdulillah, kabar baik Pak Bambang. Mungkin Bapak bisa cerita ya, mungkin bisa disingkat-singkat. Ketika kuliah S1 Pertanakan di Umpat, kemudian S2 Agribusiness di Pakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, lulus 2003, berkari di BNI mulai 1995, pernah menjadi pemimpin divisi bisnis usia kecil di BNI, kemudian pernah menjadi SEVP bisnis menengah Bank BNI, menjadi SEVP jaringan Bank BNI, dan saat ini menjadi Direktur Network and Services Bank BNI. Moga silakan Pak Rony. Tapi sebenarnya saya carnis bukan orang yang menonjol. Dari itu kalau dilihat dengan IPK 2,6, padahal masuk BNI kalau negeri itu 2,5. Jadi pas-pasan. Dan saya pun kuliah 7 tahun, Pak, di Pertanakan. Dan di IPB pun saya kuliah 3 tahun sebenarnya. Masuk 2000, lulus 2003. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengikuti pelajaran. Karena secara jadwal, saya on schedule sebenarnya 8 semester selesai. Pada saat musik skripsi agak lama. Tetapi yang listen-nya yang saya dapat. Tetapi ada yang lebih penting sebenarnya adalah bergaul dan berorganisasi di luar. Karena menurut saya sih itu, dalam dunia pekerjaan, network yang kita bangun mulai dari awal pada saat kuliah, dan cara berorganisasi, di mana kita itu bisa melatih leadership dan segala macam, itu pada saat dunia pekerjaan, saya pikir itu lebih kepake. Karena ketika masuk BNI, bekal kita kan hanya cuma 6 bulan in class training dan 6 bulan on job training. Artinya dalam 1 tahun. Itulah modal kita bekerja. Karena kalau dilihat, peternakan sama bank kan cakap sembung, Pak. Tidak nyambung-nyambung amat. Dan pada saat pendidikan pun, saya tidak dalam hal yang menonjol. Sehingga saya tidak dapat ranking pada sepentingan. Tapi keseriusan kita dan mencintai pekerjaan, menurut saya itu hal yang penting kalau kita emang mau jadi pegawai. Karena kan pilihan mahasiswa kan antara 2 setelah lulus. Mau jadi pegawai atau menjadi entrepreneur. Kalau fokus, kalau kita memutuskan menjadi pegawai, ya harus mencintai pekerjaannya. Kalau menjadi entrepreneur, ya harus punya hobi untuk yang dijadikan bisnis sehingga menghasilkan. Karena kalau sesuatu tidak dicintai, apapun yang Anda lakukan, saya pikir akan susah kita laksanakan. Akhirnya tahun 1995, saya masuk BNI, mulai dari awal, jadi hampir seluruh jabatan struktural di BNI, penempelenda ODP, sampai dengan STVP, itu saya jalani, pernah saya jalani tingkatnya. Jadi tidak, maksudnya saya pure orang operasional. Mulai dari, kalau di bahasa-bahasa kan namanya AO, kalau nama di kita itu RM, RM, penyelia, pengelola, pemimpin sentra, wakil pemimpin wilayah, pemimpin wilayah, pemimpin wakil divisi, pemimpin divisi, sampai tingkat pegawai yang paling tinggi itu adalah SIVP, Pak. Jadi Senior Executive Vice President. Sebenarnya SIVP itu sudah sama dengan direktur, tetapi dia tidak RUPS. Setelah itu tahun 2020, baru saya di RUPS, Jabatan Mana sebagai direktur layanan dan jaringan pada saat itu. Atau Network and Services. Nah, yang menarik itu kan, sekolahnya dipertenakan, tapi buat gue Bapak punya, punya ide atau gagasan masuk perbankan. Itu seperti apa, Pak? Sebenarnya enggak ada kepikir, Pak, bahwa masuk bank itu dulu, kan kebetulan Bapak saya bankir, tapi untuk masuk bank itu enggak ada kepikir sama saya, karena dulu hanya beberapa disiplin ilmu yang boleh masuk ke bank. Tetapi entah kenapa, pas saya tamat, saya nganggur setahun, karena main-main, naki gunung, segala macam, hampir tiap minggu naki gunung, bank BNI buka lamaran untuk seluruh disiplin ilmu pada saat itu. Nah, dulu kan yang buka disiplin ilmu itu kan BRI. Nah, sekarang buka lagi BNI. Akhirnya saya coba ikut tes, ya lamaran lulus. Dan itu lamaran pertama saya, cari kerja, terus setelah itu saya enggak pernah bikin lamaran lagi. sampai hari ini saya 28 tahun berkarir di BNI, ya alhamdulillah masih loyal kepada bank negara Indonesia. Jadi ceritanya itu, Pak. Karena saya berpikir tadinya enggak bakalan bisa masuk bank, karena disiplin ilmu saya peternakan. Di tahun 1994, buka seluruh disiplin ilmu. Makanya saya coba masuk di situ. Nah, kemudian yang menarik ketika masuk S2 di IPB. Jadi, Bapak ternyata juga karena perbankan tidak mengambil disiplin ekonomi atau keuangan, tetapi mengambil S2-nya di agribisnis, Pak. Ya, karena waktu itu zaman krisis, Pak. Dulu BNI itu mengirim pegawainya ke luar negeri. Biasanya ke Amerika, ke London, ya ke macam-macam lah. Tapi karena krisis, tahun 98 sampai tahun 2000, BNI tidak mengirimkan pegawainya ke luar negeri, tetapi menyengkolahkan di dalam negeri. Salah satu yang kerjasama dengan kami adalah IPB, UGM, dan ada beberapa universitas lainnya ya, yang kerjasama dengan BNI. Kuliahnya di BNI hari Selasa Sama Kamis, hari Sabtunya full day di Jalan Pajajaran ya, di Jalan Pajajaran. Nah, kenapa saya mengambil magister agribisnis? Karena saya pikir BNI juga ternyata banyak pembiayaan di agribisnis. Nah, kebetulan juga relatif sama latar belakang S1 saya, walaupun tidak pernah kepakai, tetapi dalam keseharian saya, saya sering membiayai perkebunan dan lain-lain. Jadi, simple aja sebenarnya. Ya sudah, coba ambil agribisnis, dan alhamdulillah ya, selesai juga, walaupun tertati-tati, kena denda. Dulu Direkturnya Pak Egum, Bapak sekarang membidangi masalah layanan dan jaringan. Nah, ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan teknologi digital yang sekarang memang sedang berkembang dan ketendurungan masyarakat memang lebih nyaman, lebih suka menggunakan layanan digital ini, Pak. Apa yang dilakukan di BNI, Pak? Ya, kalau sekarang kan layanan dan jaringan itu kan saya membawai seluruh cabang dan kantor wilayah di Indonesia. Jadi, setiap outlet BNI, itu ada tempat di sektornya saya. Nah, sekarang, dengan adanya era digital ini, di BNI pun melakukan transformasi secara digital untuk channel-channelnya, channel latihan outlet-outletnya. Nah, kita menyesuaikan, Pak, di samping juga perbankan juga menyediakan mobile banking, internet banking, dan lain-lain. Tetapi juga saat ini, masih banyak masyarakat yang butuh kebang. Artinya, kita tidak mengatakan bahwa mereka gagap teknologi, tetapi di Indonesia masih banyak orang yang masih mau kembang. Walaupun jumlahnya sekarang sudah jauh menurun orang datang ke cabang. Sehingga kami merubah outlet-outlet kami itu menjadi outlet yang fully digital sebenarnya. beberapa outlet yang kita tunjuk, itu kita berubah ke layanan digital. Nanti, kalau Bapak masuk ke outlet BNI yang baru, itu kalau masuk, kalau sekarang kan di kiri kanannya CS, di depannya teller. kalau nanti Bapak masuk ketemu mesin, kalau di konsep outlet yang baru. Ketemunya mesin. Nah, ketika transaksinya tidak bisa diselesaikan melalui mesin atau channel-channel digital kita, baru dia berhadapan dengan orang. Artinya talent dan CS sekarang menjadi back office. Kalau tadinya dia front office, sekarang kita balik. artinya apa? Kita men-shifting orang itu bertransaksi agar melalui channel-channel digital. Tidak melalui kepada outlet yang break and mortar. Jadi dia tidak harus datang. Nah, situ kita edukasi mereka. Supaya next, ya istilahnya besok kalau transaksi ini tidak perlu report-tell lagi datang sini. Bisa lakukan di mobile banking, melalui BNI Direct, atau melalui mesin-mesin RTM atau CRM atau di... Sekarang kan buka account saja sudah bisa lewat mesin, tidak perlu datang ke Dabak. Kita fasilitasi itu. Jadi CS itu sebenarnya sudah digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan CS itu sudah banyak yang bisa di-handle oleh mesin. Nah, nanti ke depan perbankan itu akan lebih banyak kepada channel-channel digital, Pak. Tapi untuk menurut saya sampai 3-4 tahun ke depan itu orang masih tetap akan datang ke Cabang walaupun jumlahnya sudah menurun. Termasuk pemakaian kartu. Pemakaian kartu sekarang orang di ATM sudah jauh menurun, Pak. Jadi tasasi ATM itu sudah banyak menurun sekarang. Karena orang sudah tidak mau lagi ke ATM. Orang ke ATM sekarang hanya untuk mengambil duit cash sebenarnya. Kalau tidak tahu nanti siapa tahu handphone yang bisa mengeluarkan duit sendiri atau lain-lain urusan. Saya nasabah BNI sudah lama sekali, Pak. dulu kan dilayani melalui SMS banking itu. Ini kelihatannya mau diganti semua. Nah itu pertanyaannya mungkin apakah itu otomatis diganti atau nasabahnya yang harus aktif mengganti. Diganti sama apa? Mobile banking. Kelihatannya begitu. Akan dipindahkan. karena kan secara fitur mobile banking kan jauh lebih lengkap daripada SMS banking, Pak. Jauh lebih lengkap. Jadi kita juga tidak memaksa si nasabah itu harus pakai mobile banking. Tetapi itu pilihan karena sebenarnya nasabah dengan adanya mobile banking itu jauh lebih efisien. Bagi Bank itu juga cost per transaction-nya tadi itu jauh lebih efisien dibanding dia dilayani melalui terap kemulcah S. Nah kalau itu ya kita jump ke yang lainnya. Tetapi Pak di samping nanti IPB kalau mau juga bisa. Di samping kita punya cabang itu kita juga punya program namanya Agen 46 atau ini program dari OJK sebagai literasi keuangan kepada masyarakat yang tidak terjamah oleh kantor-kantor cabang. Kita namakan itu tuh Agen Laku Pandai atau kita sebut dengan Agen 46. Nah itu sekarang kita punya 165 ribu Agen 46 yang fungsinya adalah sama dengan cabang cuma dengan size yang kecil. sehingga menghambat orang bukan menghambat ya bisa supaya tidak datang ke cabang. Misalkan kita punya toko di rumah atau punya garasi itu bisa jadi bank. Itu namanya Agen 46. Dan itu setiap transaksi yang dilakukan oleh mereka itu sharing fee dengan banknya. Kita tetap bisa melayani ber-mobile banking dia bisa dilayani dulu dengan Agen 46 tadi. Yang mungkin dekat rumah dia lebih sedih ngobrol engage-nya lebih terbangun dan dia lebih trust kepada karena yang menjadi bank itu adalah temannya sendiri dan lain-lain. Nah ini sekarang sudah 165 ribu Agen 46 yang tersebar dari Indonesia sebagai salah satu jalan untuk melayani bagi orang-orang yang masih butuh dilayani dengan tata buka tetapi jauh dari otak-otak BND yang ada saat ini. Jadi kalau sudah pakai mobile banking ya sudah hidupnya Pak. Cuman aja kan sekarang orang lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan dompet. Baik Pak. Nah dengan teknologi digital ini selain lebih cepat lebih efisien apa Pak sebenarnya dampak untuk perbankan khususnya BNI ini? Apakah dengan lebih efisien biaya apa administrasi perbankannya lebih murah itu ada yang berdampak untuk nasabah? Ya kalau nasabah kan tadi saya bilang Pak akan lebih efisien karena dia tidak perlu datang jauh ke cabang bayar parkir bensin segala macam cukup dengan handphone. Dari sisi bank jauh lebih 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 efisien karena cost per transaction-nya jauh lebih lebih murah. Jadi tetapi di satu sisi juga kita harus memperhatikan dengan meningkatnya layanan digital ini tentunya aspek keamanan digital juga cyber security-nya juga harus menjadi hal mutlak yang harus dilakukan penguatan di perbankan. Kalau tidak kalau IT kita lemah dengan gampangnya orang akan membobol karena konvita. Tapi sepanjang nasabahnya patuh tidak memengirimkan OTP tidak memberikan data pribadi ke pihak yang mengaku-ngaku sebagai dari bank saya pikir itu masih aman. Masalahnya sering terjadi kebobolan dari frosted tersebut karena kita memberikan data pribadi kita kepada orang yang tidak berhak atau memberikan OTP kita dan itu edukasi itu selalu kita sampaikan kepada nasabah kita baik melalui WA Plus melalui SMS melalui announce di ATM dan lain-lain. Impact-nya itu Pak satu sisi kita efisiensi satu sisi ada risiko yang mungkin kita hadapi yaitu risiko dari security digital tadi. Itu Pak. Ya. Saya mau tanya begini. Apakah dengan efisiensi kantor menjadi lebih efisien siapa tahu ada dampak juga terhadap SDM dan bagiannya apakah ada dampak pada bisnis misalnya bunga kreditnya bisa turun bunga tabungannya bisa naik sampai ke situ enggak Pak kira-kira? Kalau tabungan otomatis pasti meningkat Pak karena semakin banyak orang bertahas saksi di mobile banking atau di digital channel pasti average balance akan bertambah sama kayak Bapak dulu belum punya GoPay begitu Bapak sekarang panya dengan GoPay GoFood segala macam saldo Bapak pasti akan bertambah walaupun itu tidak dapat pengembangan di situ sama dengan mobile banking artinya apa semakin orang yang sering menggunakan fasilitas digital atau mobile banking pasti saldo yang pertama yang tentu saja berimpak kepada KASA atau saving account juga akan bertambah nah kalau masalah kredit enggak ada masalah Pak malah kita mempercepat kredit pertumbuhan kredit karena Pak kalau tadinya orang minta kredit harus datang ke cabang sekarang melalui digital juga bisa kita punya channel-channel digital Bapak kalau sekarang mau ngajuin KPR enggak perlu datang ke cabang Pak pakai namanya geria geria digital channel jadi bisa isi data Bapak di situ nanti petugas kita yang memfollow jadi jauh lebih efisien jadi orang juga enggak sungkan-sungkan datang atau apply ke cabang meminta kredit itu lebih gampang kalau tadi kan orang mikir oh mau datang ke cabang kenal enggak ya kenal sini enggak kenal sini kalau sekarang tanpa harus kenal sini kenal sini macam-macam dia bisa apply langsung di follow up dan secara secara apa namanya compliance itu lebih ter lebih terjaga karena seluruhnya dilakukan melalui data-data yang dikirim melalui sarana digital tadi gitu Pak lalu dengan apa Pak sekarang meningkatkan meningkatnya layanan digital sudah kelihatan enggak Pak di kinerja perbankan itu apakah jumlah dana masyarakat yang diri apa kumpulkan meningkat jumlah pencairan kreditnya bertambah untuk kinerja perbankannya sendiri terdampak belum jelas Pak BNI growth laba paling tinggi tahun 2022 Pak kita growth 68% year on year itu jelas salah satu salah satu yang mengakibat itu adalah transaksi digital tadi jadi kalau secara BNI keseluruhan jelas berdampak Pak kita laba tertinggi sepanjang sejarah yang sekarang 18,3% atau growth 68% daripada tahun lalu jadi jelas bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh BNI jelas berimpak kepada business growth yang ada di BNI di segala linj kalau dalam bentuk laba naiknya berapa 68% growth 68% growth keuntungan growth keuntungan lalu kalau dengan teknologi digital kan juga sekarang muncul persaingan Pak yang apa financial teknologi itu fintech itu kan banyak sekali itu berpengaruh enggak Pak terhadap perbankan sedikit Pak karena bangsa segmen mereka kan beda sama kita jadi kalau Bapak tanya ada pengaruh ada tapi kecil sekali karena fintech bukan apa ya bukan segmen yang di kita nanti kita punya bank bank mayora khusus untuk bank digital kita bikin sekarang kita sudah akusisi bank mayora untuk bank digital jadi nanti kita BNI sendiri tidak main di face to face dengan fintech tapi mungkin nanti melalui bank-bank anak perusahaan kita ya dan dan kelihatannya juga banyak banyak bank yang mulai mendesain apa mungkin anak-anak perusahaan seperti itu Pak yang kelihatannya ya tapi kita bank digital khusus UMKM Pak yang mungkin saat ini belum ada menurut saya karena spesifikasinya UMKM nah teknologi digital ini sampai berdampak tadi Pak ya kalau kantor sempat berubah dikurangi dan sebagainya terhadap SDM berdampak nggak Pak pengurangan dan sebagainya sampai hari ini kita belum ada pengurangan pegawai Pak karena yang kita lakukan adalah shifting dari pegawai tersebut yang tadinya di front office sekarang kita kita alihkan untuk tenaga sales atau tenaga-tenaga lain yang kayak di IT dan segala macam jadi sampai hari ini kita belum ada melakukan dan mungkin ke depan juga tidak akan melakukan pengurangan pegawai karena tenaga yang ada kita optimalkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi untuk DPN ini sebagai sales sebagai RM dan lain-lain atau mungkin dampaknya tidak merekrut yang baru justru kita masih merekrut Pak tapi tidak sebanyak tidak sebanyak yang dulu kita masih merekrut kita ODP-ODP baru masih kita rekrut sampai hari ini sekarang kita kembali ke IPB Pak menurut Bapak ketika kuliah S2 di IPB tentu tadi ya selain ilmu apa yang bisa diperoleh ya saya pikir IPB kekeluarganya kuat ya connecting antara satu alumni dengan alumni yang lain saya pikir juga cukup kuat dan itu bagi adik-adik kita yang di bawah harusnya itu memanfaatkan sarana-sarana atau ada sharing session dari alumni-alumni saya pikir itu lebih membantu mereka untuk menentukan masa depannya itu mau kemana kadang-kadang orang tamat juga bingung mau kemana tetapi kadang-kadang kalau sering dia bergaul dengan alumni-alumni atau ikut seminar dan lain-lain macam mungkin wawasannya akan lebih terbuka dan sekali lagi saya pikir apa namanya bahwa S1 latar belakang yang saya lihat ya latar belakang kita dari fakultas apapun itu menurut saya jangan berpikiran bahwa latar belakang saya dari fakultas A BCD gak ada masalah dalam dunia pekerjaan yang dilihat adalah cara berpikir kita dan apa ya motivasi motivasi kita untuk melakukan pekerjaan tadi jadi kadang-kadang tadi kan saya sempat galau saya pernahkan masuk bank bisa gak tapi itu ternyata setelah dijalani Alhamdulillah diangkatan saya ya bukan bukan ini ya Alhamdulillah diangkatan saya untuk posisi promosi mulai dari awal dari RM itu selalu saya yang nomor 1 jadi saya duluan promosi saya duluan promosi dan sampai dari posisi saat ini jadi artinya latar belakang itu jangan jangan hanyut dengan latar belakang kita misalkan yang tidak in line dengan pekerjaan kita jadi kalau orang yang inginan pekerjanya pasti udah nyaman lah ya peternakan kerja di di feedlot udah pasti tapi kalau dia melenceng dari itu saya pikir itu harus dicoba karena itu variasinya akan jauh lebih besar lebih banyak dan tantangannya juga lebih banyak saya orang yang suka tantangan sehingga hal-hal yang belum pernah dilakukan kita terinspirasi atau terpacu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan jadi untuk anak-anak adik-adik kita ya maksudnya ya harus bisa seperti itu dan salah satu yang saya rasakan kalau S1 harus banyak bergaul dan berorganisasi karena di bank sekarang di BNI sekarang di bank ada satu kesimpulan kita kan berharap orangnya cerdas orangnya bagus karirnya bagus tetapi kadang-kadang kecerdasan akademik itu tidak linear dengan karirnya pada saat dia bekerja banyak orang yang biasa-biasa saja tetapi dan bekerjanya bagus tapi orang yang pintar pada saat kuliah mungkin gaulnya kurang itu agak susah itu dalam dunia pekerjaan makanya mungkin saya juga yakin di kampus-kampus pasti diajarkan untuk cari IPK yang tinggi dan banyak bergaul dan berorganisasi tapi kadang-kadang yang harus ingatkan pada teman-teman ini jangan besar kepala kalau IPK Anda tinggi pada saat bekerja itu tidak jaminan tapi yang kita harapkan memang orang IPK tinggi dan pintar dan rajin bekerja dan pintar bekerja itu sebenarnya yang kita harapkan tapi dalam kenyataannya berbeda di dalam praktek itu banyak alumni-alumni IPB yang jadi banker-banker yang sukses Pak bahkan sampai ada yang mengatakan IPB itu singkatan Institut Perbankan Bogor nah apa kesan Bapak dengan ini alumni-alumni IPB yang ternyata banyak diperbankan kalau menurut saya sih ada benaranya mungkin tidak IPB saja saya juga UNPAD juga banyak pertanian pertanakan tapi mungkin karena komunitas IPB itu karena pertaniannya besar sehingga seolah IPB yang banyak nah karena dia related sama pertanian seolah-olah semua gitu nah kayak di BRI juga BRI 1 BRI 2 nya juga alunus IPB Pak Tarsun sama Pak Catur nah tapi artinya apa Pak orang yang yang mempunyai inovasi tinggi dan mempunyai kredititas tinggi dan mempunyai integritas mungkin yang paling cocok kerjanya mungkin di bank jadi karena gak monoton jadi saya pikir kenapa banyak di bank ya mungkin kerja di bank itu lebih bervariatif karena kita lulusan pertanakan saya lulusan pertanakan mungkin saya bisa tahu tentang pertanian saya bisa tahu tentang pertabangan saya tahu tentang real estate karena seluruh ilmu ada di perbankan apalagi orang kredit bangun jalan saya tahu itu ngitungannya bangun jalan tahu segala macam jadi itu lebih bagi orang yang pengen keinginan tahunya tinggi menurut saya mungkin lebih cocok di perbankan daripada kerja yang related dengan disiplin ilmunya ya menurut saya sih dia akan akan fokus enggak apa-apa bukan itu jelek enggak tapi itu pilihan mau kerja yang tantangan yang lebih besar lebih banyak lebih variatif atau yang sesuai dengan kenyamanannya pada saat di S1 gitu Pak terakhir Pak terakhir Pak Bapak sepanjang karirnya ada di BNU nah saya mewawancarai dan mengamati banyak bankir ini yang apa Pak pindah dari bank satu ke bank lain ada juga yang alumni bank mandiri misalnya itu jadi direksi-direksi di banyak perusahaan yang macam-macam nah artinya dengan pengalaman Bapak disitu apakah Bapak yang memang tidak ingin berpengalaman di bidang lain atau tidak pernah ditawari atau seperti apa karena yang lain kok sampai mana-mana gitu kalau saya sih berpikir sepanjang masih bisa berkali di BNI ya sudah di BNI tapi ketika menjadi direksi itu sudah milik BUMN Pak kita anytime kita harus siap pindah kemanapun juga jadi tapi kalau bisa berkarir di BNI ya Pak itu kan BNI kan bank besar ya kenapa tidak tapi kembali kenapa orang BNI juga banyak Pak ke Pupuk ke PTP ke PTP banyak ke mana lagi ke rekayasa industri ke Peruri banyak tapi itu kan yang ngatur BUMN nah masalah ditawari apa enggak ya mungkin alhamdulillah Pak jalurnya masih di BNI jadi kita syukuri aja tapi once nanti suatu saat dipindah atau kemana ya sudah kita ngikut karena kita milik BUMN gitu Pak tapi habitnya habitnya bankir apalagi bankir swasta ya habit bukan himbara ya bankir itu emang suka pindah-pindah Pak tapi kalau di himbara penambang pemerintah itu tingkat turnover mereka itu rendah sekali jadi jarang yang loncat-loncat biasanya kalau sudah di himbara itu dia karirnya mungkin 95% lebih selesai di tempat dia bekerja kecuali dia sudah jadi direksi ya sudah jadi direksi sudah milik BUMN baik terima kasih sekali Bapak Roni Fainir Direktur Net Network and Services PT Bank Negara Indonesia Pesiru atau yang sering disebutkan BNI banyak sekali pengalaman yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terutama pada generasi muda yang sekarang masih kuliah bisa memberi inspirasi dan motivasi sekali lagi terima kasih Pak sukses terus Alhamdulillah Pak pas sampai bandara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih